oke selanjutnya kita ke pembahasan mengenai statistika soalnya adalah median dari data tersebut adalah nah dari data yang telah tersajikan median atau nilai tengah pada data berkelompok yaitu tepi bawah ditambah panjang kelas dikalikan dengan setengah n dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median oke sebelumnya kita tentukan dulu nilai ataupun data yang menjadi mediannya yaitu total frekuensinya adalah 30 oke sehingga setengah n sama dengan setengah dikali 30 yaitu 15 nah jadi mediannya terletak di antara terletak di data ke 15 yuk kita perhatikan nah data ke 15 itu terletak di interval 60 sampai 69 oke sekarang kita bisa menentukan tepi bawahnya nah tepi bawah sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5 selanjutnya frekuensi kumulatif yaitu 4 tambah 6 sama dengan 10 frekuensi mediannya yaitu 10 nah frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi sebelum kelas median oke selanjutnya untuk panjang kelas dimulai dari 60 sampai 69 yang berjumlah 10 nah untuk menghitung panjang kelasnya bukan selisih antara interval tapi jumlah keseluruhan nilainya oke selanjutnya kita bisa mencari nilai mediannya berdasarkan nilai-nilai yang telah kita peroleh sebelumnya untuk tepi bawah 59,5 ditambah panjang kelas 10 dikali dengan setengah N15 dikurang frekuensi kumulatif yaitu 5 dibagi frekuensi kelas median yaitu 10 nah sehingga 59,5 ditambah nah 10 nya bisa kita sederhanakan jadi tinggal 1 x 5 yaitu 5 oke jadi median sama dengan 59,5 ditambah 5 yaitu 64,5 jadi median pada kelas tersebut adalah 64,5 pilihan jawaban yang tepat yaitu C sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.